Shalom teman-teman, kembali lagi bersama dengan saya Albert Kurniawan di dalam Youtube channel saya. Pada video kali ini kita akan belajar sama-sama sebuah tema, apakah berdoa itu harus tutup mata. Teman-teman ini menjadi sebuah pertanyaan yang ketika semasa saya masih kecil, remaja hingga dewasa, pertanyaan ini tidak pernah dijawab oleh siapapun. Sehingga timbul di dalam benak saya, kenapa sih orang Kristen berdoa harus tutup mata. Nah saya berusaha untuk mencari beberapa informasi dan saya mendapatkan, awal mula doa itu dengan tutup mata dimulai pada waktu jaman reformasi, yaitu ketika jaman Bapak Martin Luther dan John Calvin. Pada waktu itu orang-orang Kristen beribadah, mereka harus melihat satu sosok tertentu, entah itu berupa foto atau patung Yesus. Nah pada waktu itu mereka menggalakan sebuah gerakan dengan berdoa tutup mata, supaya mereka tidak memfokuskan doa mereka kepada sang patung itu atau kepada lukisan yang mereka lihat. Sehingga alhasil dengan cara menutup mata, mereka bisa fokus kepada Tuhan yang tidak terlihat itu dan yang tidak bisa dilukiskan. Belakangan jaman berlangsung tahun demi tahun, abad demi abad. Kita yang saat ini melakukannya, kita hanya tahu berdoa harus tutup mata. Ketika saya tanya dengan beberapa orang kenapa sih harus doa dengan tutup mata, banyak mereka menjawab supaya bisa fokus, supaya bisa konsentrasi. Ada benarnya, itu tidak salah. Tetapi ada kalanya mungkin ada beberapa kondisi-kondisi tertentu, kita tidak bisa berdoa sambil tutup mata. Misal kita sambil menyetir kendaraan, kita naik motor, kita naik mobil, bagaimana mungkin kita berdoa harus dengan tutup mata. Sehingga tutup mata itu adalah salah satu upaya yang kita lakukan untuk kita bisa fokus kepada Tuhan. Tetapi bukan itu adalah hal yang penting. Sehingga kita tidak bisa mengartikan bahwa orang yang berdoa sambil memuka mata, itu tidak lebih rohani daripada mereka yang menutup mata. Maka dari itu teman-teman kita melihat bersama-sama, doa tutup mata hanyalah sebuah langkah yang dilakukan untuk seseorang itu bisa makin konsentrasi dan fokus kepada apa yang didoakan dan fokus berbicara kepada Tuhan. Nah saya ingin kita memfokuskan kepada doa yang bagaimana yang sebenarnya Tuhan harapkan. Nah di dalam Matius pasal 6, yaitu di dalam Kodbadi Bukit dikatakan ayat yang kelima, Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat. Tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Tuhan merindukan setiap kita ketika berdoa, memiliki sifat, memiliki sikap yang tidak munafik. Yaitu artinya kita berdoa bukan supaya dilihat orang. Kita berdoa itu sungguh-sungguh fokus untuk mencari Tuhan, berbicara kepada dia. Ada orang-orang tertentu yang memakai doa supaya kelihatan indah dan kelihatan rohani. Dia memamerkan doanya. Bagi saya, di dalam bagian firman Tuhan ini dengan jelas dikatakan, mereka sudah mendapat upanya. Yaitu dengan cara orang-orang melihat dia. Tetapi Allah tidak berkenan kepadanya. Sikap yang terakhir yang Tuhan rindukan. Dikatakan, Lagi pula dalam doamu itu, janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Nah, doa yang bertele-tele itu seperti apa? Bukan doa yang panjang. Tetapi doa yang pengulangannya bersifat sia-sia. Kalau teman-teman melihat di dalam beberapa terjemahan bahasa Inggris, kata bertele-tele di sana, dipakai kata fein repetition. Yaitu adalah pengulangan yang sifatnya sia-sia. Sehingga seringkali kalau kita berdoa, misalnya di dalam sebuah acara di jemaat, dan di sana pada waktu itu disediakan makan malam. Biasanya di dalam acara persekutuan itu sebelum menikmati hidangan, ada seorang entah hamba Tuhan atau aktivis yang memimpin doa untuk makan. Kita berdoa untuk makan. Namun hal yang terjadi seringkali adalah ketika kita selesai mengambil piring dan makanan kita, kembali kita apa yang kita lakukan? Kita berdoa lagi bukan? Ketika ditanya, lah tadi kan bukannya sudah berdoa untuk makanan? Iya, udah kebiasaan. Iya, biar afdo. Itulah yang dimaksud dengan Alkitab. Itu doa yang bertelitir. Sehingga ketika kita mengucapkannya, kita tidak paham kenapa kita berkata-kata. Nah, saya rindu apa yang saya bagikan di video ini boleh menolong kita makin mengerti tentang doa harus tutup mata, tentang doa harus dimulai dengan sebuah sikap yang tidak munafik dan tidak bertelitir. Saya rindu video ini boleh memberkati setiap kita. Silahkan komen, like, dan subscribe video ini. Jika memberkati, silahkan bagikan kepada orang-orang Kristen yang ada. Akhir kata, saya ingatakan Be positive, do something good, make an impact. God bless you.